Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya Caca Frederica dapat hadir kembali dalam Tafsir Al-Misbah Bersama dengan Pak Quraish Shihab Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim Semakin hari kita semakin semangat nih Pak Semakin belajar Semakin pengen banyak yang di kulik-kulik nih Pengen memperkaya ilmu pengetahuan kita Nah yuk langsung aja nih buat pemirsa Insya Allah hari ini kita akan memulai membahas tentang surat Al-Hujrat Atau surat yang ke-49 mulai dari ayat yang ke-7 Nah langsung aja yuk kita mulai Kita mulai dari ayat yang ke-7 ya Pak Quraish ya Bismillahirrahmanirrahim Wa'alamu annafikum Rasulullah La'yuti'alkum fi kathirim minal amri la'anittum Dan seterusnya Ayat yang lalu Merintahkan orang-orang yang beriman Agar kalau ada seorang fasik Yang banyak berbohong Yang melakukan dosa Seringkali melakukan dosa-dosa Kecil sekalipun Kalau dia datang membawa berita Maka cek dan recek Tabayyum lah Nah ayat kita ini Menyatakan lebih jauh Ketahuilah bahwa Di tengah-tengah kamu Ada Rasulullah Tentu saja maksudnya bukan Menyampaikan bahwa Rasulullah ada di tengah mereka Ya Tetapi maksudnya Salah satu yang perlu Kamu lakukan Menyangkut hal-hal Yang tidak jelas bagimu Tanyakan pada Rasul Dan itu tidak repot Buat kamu Karena di tengah kamu Ada Rasul Ya kan Jadi itu maksudnya begitu Nah Kita berhenti sejenak Bertanya Atau berkata Nah sekarang ini Buat kita yang hidup Masa ini Rasul sudah wafat Apakah Rasul masih ada Di tengah kita Secara fisik Sudah tidak ada Kalau secara fisik Secara fisik Tetapi ajarannya Masih ada Ya Jadi jika demikian Kalau ada hal-hal Yang tidak jelas Bagi kamu Rujuklah kepada Al-Quran Rujuklah kepada Sunnah Karena dengan demikian Kita bagaikan Menghadirkan Rasul Melalui Ajaran-ajarannya Wa'alamu annafikum Rasulullah Law yuti'ukum Fi qasiran Mila amri La amittum Seandainya Rasul itu Mengikuti Banyak Dari Permintaan Kamu Maka Kamu akan Terjerumus Di dalam Kesulitan Redaksi ini Ditujukan Kepada Sebahagian Sahabat Nabi Yang Senang Mengusulkan Hal-hal Yang Sebenarnya Didorong oleh Ketidakfahaman Mereka Atau Didorong oleh Hawa nafsu Mereka Maka Ayat ini Menyatakan Kalau Rasul Mengikuti Kamu Akibat Dorongan Hawa nafsu Kamu Akan Terjerumus Tetapi Rasul Tidak akan Melakukan Itu Ya kan Baik Kita lanjutkan Tetapi Ada Sebagian Dari Kamu Yang Bukan Kelompok Pertama Tadi Yang Allah Telah Cintakan Kepadanya Keimanan Dan Menghiasnya Dalam Diri Mereka Kita Lihat Lagi Dulu Mencintakan Keimanan Allah Mencintakan Keimanan Jika demikian Allah Berperanan Dalam Cinta Allah Berperan Dalam Cinta Jadi Artinya Allah Juga Ikut Masuk Dalam Cinta Dalam Hati Kita Dalam Kehidupan Kita Bagaimana Menciptakan Cinta Sejauh Apa Itu Pak Kurais Tapi Tahan Dulu Jangan Dijawab Dulu Kita Penasaran Sejauh Apa Allah Bisa Mengatur Cinta Dalam Hati Kita 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 Bahas Saat Lagi Tapi Sekarang Kita Komersial Baik Dulu Jadi Jangan Kemana Mana Tetap Ditafsir Al-Misbah Bagi Orang Orang Yang Dekat Pada Allah Allah Mencintakan Sesuatu Yang Baik Bagi Orang Orang Yang Dekat Kepada Setan Setan Mencintakan Baginya Sesuatu Yang Buruk Kembali Lagi Ditafsir Al-Misbah Kita Sedang Mempelajari Surat Yang Ke 49 Al-Hujrat Ayat Ketujuh Tadi Di segmen Sebelumnya Kita Sudah Menjelaskan Bahwa Ternyata Allah Itu Bisa Menanamkan Hati Menanamkan Cinta Kedalam Hati Manusia Menumbuhkan Cinta Dan Menjadikannya Indah Dalam Hati Kita Sejauh Apa Dan Kenapa Allah Bisa Menanamkan Cinta Di Dalam Hati Kita Kenapa Bisa Dia Maha Kuasa Pertanyaannya Tapi Persoalannya Begini Cinta Itu Bisa Bersumber Dari Dua Bisa Allah Yang Mencintakan Bisa Manusia Melalui Setan Yang Mencintakan Ya kan Bagi Orang Orang Yang Dekat Pada Allah Allah Mencintakan Sesuatu Yang Baik Buat Dia Bagi Orang Orang Yang Dekat Kepada Setan Setan Mencintakan Baginya Sesuatu Yang Buruk Nabi Pernah Ditanya Kamu Kok Cinta Betul Sama Khadijah Kan Itu Sudah Tua Beliau Menjawab Singkat Ruzik Tuhubah Aku Dianik Rahi Cintanya Al-Quran Juga Menggambarkan Hubungan Kasih Sayang Antara Sesama Muslim Bahwa Itu Allah Yang Menjalin Hubungan Kasih Sayang Antara Mereka Kalau Engkau Nabi Muhammad Menafkahkan Semuh Apa yang Di Bumi Ini Untuk Menjalin Cinta Itu Kamu Tidak Mampu Karena Cinta Tulus Itu Bersumber Allah Yang Anugerahkan Karena Itu Banyak Doa Yang Kita Memohon Agar Supaya Allah Mencintakan Kepada Kita Allah Mahabib Iman Ya Allah Jadikanlah kami Mencintai Orang-orang Yang mencintai Kamu Dan lain-lain Sebagainya Jadi cinta Bisa bersumber Dari Allah Bisa juga Dari setan Dua-duanya Sama-sama cinta Dua-duanya Namanya Cinta Satu Cinta Luhur Satu Cinta Cinta Palsu Oke Kita Lanjutkan Dan Dia Menghiaskan Cinta Itu Di Dalam Hati Kamu Hiasan Itu Adalah Apa Yang Dianggap Oleh Pemakainya Atau Oleh Orang Lain Baik Walaupun Pada Hakikatnya Dia Buruk Perhiasan Hiasan Perhiasan Menghiaskan Oke Saya Beri Contoh Saya Beri Contoh Seorang Suka Merokok Oke Dia suka Dia cinta Merokok Tapi Belum Tentu Cinta Ini Menjadi Hiasan Baginya Menjadi Indah Buat Hidupnya Kita Tidak Bicara Indah Hiasan Dia Anggap Baik Orang Yang Merokok Tapi Sadar Bahwa Ini Adalah Sesuatu Yang Buruk Itu Berarti Dia Sukai Tapi Dia Tidak Dihiaskan Kepadanya Karena Buruk Karena Buruk Setan Bisa Menghiaskan Sesuatu Pada Manusia Padahal Buruk Padahal Buruk Kalau Setan Buruk Orang Menganggap Oh Ini Baik Itu Namanya Dia Suka Dan Dihiaskan Padanya Ada 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 Anda Suka Tapi Anda Merasa Bahwa Ini Sebenarnya Tidak Baik Saya Tahu Ini Salah Saya Tahu Ini Salah Itu Namanya Tidak Dihiaskan Tapi Kalau Dia Suka Dan Dicintai Dan Sehingga Dianggap Ini Sesuatu Yang Indah Maka Itu Namanya Dihiaskan Allah Menghiaskan Allah Menjadikan Orang-orang Tertentu Ini Mencintai Keimanan Dan Mereka Berkata Bahwa Iman Itu Adalah Sesuatu Yang Indah Yang Baik Dan Menjadi Hiasan Saya Jadi Saya Boleh Berkata Bahwa Sesuatu Yang Hiasan Itu Sesuatu Yang Dinikmati Bisa Dibilang Seperti Ya Pastilah Dinikmati Dari Sisi Keindahannya Tetapi Apakah Yang Dinikmati Itu Baik Atau Tidak Tergantung Orangnya Ya Kan Zahiyanahu Fikru Wa Karaha Ilaikumul Kufrah Dan Karaha Itu Lawan Dari Mencintakan Dan Menjadikan Sesuatu Yang Kamu Tidak Senangi Apa Itu Kekufuran Kefusukan Dan Kedurhakaan Yang Saya Ingaris Bawahi Yang Dicintakan Cuma Satu Iman Itu Yang Dihiaskan Yang Dibencikan Ada Tiga Kufur Fusuk Dan Istihan Kekufuran Ya Kan Kenapa Tiga Ini Satu Jawabannya Iman Itu Terdiri Dari Tiga Kepercayaan Ucapan Dan Praktik Ya Kan Jadi Yang Dibetik Dan Itu Menyatu Mestinya Kalau Kekufuran Itu Ada Tiga Juga Tetapi Bisa Bisa Berpisah Yang Pertama Kekufuran Itu Yang Yang Berlawanan Dengan Iman Dari Segi Keyakinan Kekufuran Atau Kefakiran Itu Kekafiran Itu Fusuk Itu Ucapan Kebohongan Fasik Fasik Terus Istian Itu Kedurhakaan Praktek Praktek Jadi Dicintakan Satu Hal Secara Secara Menyeluruh Yang Terdiri Dari Tiga Unsurnya Itu Dan Dibencikan Tiga Hal Yang Disebut Satu Persatu Karena Satu Persatu Itu Bisa Wujud Dalam Diri Manusia Boleh Jadi Dia Percaya Sudah Betul Boleh Jadi Dia Syahadat Sudah Betul Tetapi Dia Durhaka Prakteknya Tidak Menunjukkan Muslim Yang Sejati Berarti Artinya Orang Yang Beriman Sesungguhnya Orang Orang Yang Tidak Menyukai Kekafiran Kefasikan Dan Juga Kedurhakaan Orang Yang Beriman Begitu Iman Yang Sempurna Itu Adalah Keyakinan Dalam Hati Ucapan Dengan Lidah Dan Praktek Dalam Kegiatan Sehari Hati Itu Orang Beriman Orang Yang Kafir Bisa Jadi Dia Punya Ucapan Jujur Bisa Jadi Amalnya Baik Tapi Akidahnya Buruk Kukur Bisa Jadi Akidahnya Baik Pengamalannya Baik Tapi Suka Bohong Ya kan Oke Fadlan Minallahi Wani'amah Wallahu Alimun Hakim Fadlan Itu Artinya Kelebihan Apa yang Dimaksud Dengan Kelebihan Allah Itu Memiliki Perbendaraan Yang Banyak Sekali Perbendaraan Perbendaraan Ada Rezekinya Disitu Ada Ilmunya Disitu Seakan Akan Digambarkan Bagaikan Gudang Gudang Yang Sedemikian Banyak Apa Yang Dianugerahkan Pada Manusia Itu Atau Pada Makhluk Itu Kelebihan Sesuatu Yang Kecil Sesuatu Yang Kecil Tapi Padahal Itu Adalah Sesuatu Yang Besar Kalau Buat Kita Manusia Kalau Kita Mencintai Sesuatu Nikmat Dalam Keimanan Kita Itu Kan Besar Pak Kurais Tapi Itu Sesuatu Yang Kecil Dibandingkan Dengan Apa Nanti Kita Bahas Kita Harus Rehat Sejenak Jadi Jangan Kemana Mana Tetap Ditafsir Al-Misbah Kalau Ada Yang Bertengkar Saling Mengutuh Berkelahi Maka Lakukanlah Islah Damaikan Kedua Kembali Kembali Lagi Di Tafsir Al-Misbah Masih Membahas Tentang Surat Al-Hujrod Dan Sekarang Kita Masih Di Ayat Yang Ketujuh Di Akhir Ayat Yang Ketujuh Di Segmen Sebelumnya Kita Sudah Membahas Bahwa Allah Itu Memiliki Banyak Anugrah Kenikmatan Jadi Bagaikan Seperti Allah Memberikan Yang Sedikit Buat Kita Maksudnya Gimana Pak Kurasia Kalau Saya Berkata Ini Diberikan Oleh Allah Anugrah Kepada Kamu Allah Maha Kaya Apa Yang Diberikan Ini Tidak Mengurangi Sedikit Pun Dari Apa Yang Dibilik Walaupun Kita Jadi Orang Kaya Paling Nomor Satu Di Dunia Ini Fadlam Min Allah Bagaikan Kelebihan Yang Dia Tidak Berkurang Apa Yang Diberikannya Tetapi Itu Nikmat Buat Kamu Kenapa Karena Kamu Butuh Kelebihan Karena Allah Tidak Butuh Oh Karena Kita Butuh Maka Dia Menjadi Nikmat Buat Kita Tapi Itu Kelebihannya Allah Karena Allah Tidak Butuh Sedikit Pun Baru Dia Lanjutkan Membawa Berita Bohong Bisa Menimbulkan Perpecahan Bisa Menimbulkan Kesalahfahaman Maka Lanjutan Ayat Ini Memberi Tuntutan Tuntunan Kalau ada Dua Kelompok Kecil Sekalipun Dari Orang Orang Beriman Yang Bertengkar Berkelahi Tidak Harus Sampai Bunuh Bunuhan Kalau Ada Yang Bertengkar Saling Mengutuh Berkelahi Maka Lakukanlah Israh Damaikan Keduanya Kalau Ada Dari Salah Satu Dari Kedua Kelompok Itu Yang Melampaui Batas Maka Fakatil Lati Tabri Bukan Berarti Perangilah Tindaklah Sudah Diusahakan Untuk Melakukan Perdamaian Masih Membangkang Yang satu Ini Tindak Bukan Berarti Perangi Dia Bukan Berarti Bunuh Dia Tindak Tindakan Itu Disesuaikan Dengan Sikap Yang Diverdukan Sampai Tindak Dia Sampai Dia Kembali Kepada Perdamaian Sampai Dia Kembali Menaati Rasul Sampai Dia Kembali Kepada Yang Terbaik Buat Semua Orang Fa Infaat Kalau Dia Sudah Kembali Bersedia Untuk Melakukan Perdamaian Maka Lakukanlah Perdamaian Antara Keduanya Dengan Adil Yang pertama Diperintahkan Untuk Mendamaikan Tanpa Ada kata Adil Yang kedua Sudah ada Disertai Dengan Kata Adil Mengapa Demikian Karena Yang pertama Yang Melakukan Perdamaian Belum Terlibat Dalam Menindak Belum Mendapatkan Sesuatu Yang Dia Anggap Buruk Maka Ketika Melakukan Islah Ditekankan Bahwa Walaupun Kamu Sudah Melakukan Sesuatu Yang Buruk Terhadap Dia Bahkan Boleh Jadi Dia Itu Melakukan Yang Buruk Terhadap Memaki Kamu Dan Sebagainya Jangan Sampai Perlakuan Buruk Pihak Ini Kepadamu Menjadikan Kamu Tidak Berlaku Adil Lakukan Islah Dan Dengan Adil Wallahu Yuhibbul Maksidin Maksidin Maksid itu Begini Adil Itu Kalau Saya Berlaku Adil Bisa Jadi Sikap Saya Itu Tidak Disenangi Oleh Salah Satu Pihak Ya Kalau Berlaku Adil Ya Betul Maksid Bukan Beda Maksid Itu Lain Adil Dan Maksid Itu Lain Saya Beri Contoh Satu Orang Tampar Anda Wajar Kalau Anda Tampar Dia Sebenarnya Wajar Wajar Adil Tapi Kalau Tampar Lagi Dia Itu Bisa Menjadikan Yang Ditampar Ini Marah Bagus Sekarang Itu Adil Maksid Lain Lakukanlah Putusan Yang Menjadikan Dua Duanya Senang Kita Ambil Contoh Anak Ini Mainan Kakakmu Kembalikan Dia Tidak Mau Maka Saya Berkata Kepada Kakaknya Kasih Aja Adikmu Nanti Saya Belikan Yang Lebih Bagus Dua Duanya Senang Win Win Solution Oh Win Win Itu Maksid Itu Maksid Itu bedanya Antara Adil Ya Betul Betul Itu Allah Senang Kepada Orang Orang Al Maksid Baik Inamal Mumin Muna Ikhwah Orang Orang Mumin Itu Bersaudara Menarik Bahwa Kata Ikhwah Beda Dengan Ikhwan Ikhwan Itu Saudara Sepersahabatan Ikhwan Kita Kalau Tempat Pengajian Ikhwan Ikhwan Saudara Sepersahabatan Kalau Ikhwah Saudara Seketurunan Dan Disini Ikhwah Disini Ikhwah Padahal Kenapa Allah Menyatakan Ikhwah Allah Ingin Menggambarkan Bahwa Hubungan Antara Sesama Mumin Itu Bagaikan Hubungan Sekeruturunan Sekeluarga Sehingga Dengan Demikian Hubungan Mereka Hubungan Mereka Itu Akan Jauh Lebih Kuat Karena Disamping Hubungan Persahabatan Ada Hubungan Seketurunan Yang Dimaksud Disini Seketurunan Saudara Se Ibu Sebapak Atau Saudara Seibu Atau Saudara Sebapak Kalau Sudah Tidak Seibu Dan Sebapak Tidak Dinamai Ikhwah Jadi Allah Menyatakan Kita Sesama Muslim Itu Ikhwah Kita Sesama Muslim Itu Ikhwah Tujuannya Untuk Memberikan Gambaran Bahwa hubungan Kalian Itu bukan Sekedar Hubungan Persahabatan Tetapi Bagaikan Hubungan Seketurunan Maka Lakukanlah Islah Antara Kedua Saudaramu Kita Lihat Kedua Saudaramu Kedua Saudaramu Itu Yang Diperintahkan Walau Dua Saudara Yang Bertengkar Harus Diperbaiki Apalagi Kalau Banyak Kalau Ada Dua Kelompok Banyak Masyarakat Yang Bertengkar Perbaiki Dia Bahkan Walaupun Dua Orang Perbaiki Itu Kalau Perlu Demi Perbaikannya Kamu Berbohong Karena Agama Ini Ingin Agar Orang Itu Rukun Damai Tapi Berbohong Dengan Tujuan Baik Kan Islah Kan Kita Bicara Islah Iya Betul Bukan Bohong Seenak Enaknya Baik Wattakullaha La'allakum Turhamun Bertakwallah Kepada Allah Agar Supaya Kamu Mendapat Rahmat Wahai Orang-orang Yang Beriman Janganlah Satu Kaum Mengejek Kaum Yang Lain Boleh Jadi Yang Diejek Itu Lebih Baik Dari Mereka Baru Dia Tekankan Wala Nisa Un Min Nisa Jangan Juga Kelompok Perempuan Mengejek Kelompok Yang Lain Sebenarnya Sudah Masuk Iya Ini Ini Juga Menarik Kenapa Yang disebut Jangan Pula Perempuan Perempuan Mengolok Terhadap Perempuan Perempuan Lainnya Mungkin Waktu Itu Banyak Perempuan Yang Seperti Ini Waktu Itu Atau Waktu Sekarang Waktu Itu Mencerminkan Waktu Sekarang Betul Betul Apapun Allah Ini Menekankan Jangan Sampai Siapapun Lelaki Atau Perempuan Mengolok Pihak Yang Lain Wala Talmizu Amfusakum Jangan Menghina Dirimu Apa Maksudnya Jangan Menghina Dirimu Gak Paham Apa Maksudnya Jangan Saya Beri Contoh Nabi Bersabda Dosa Yang Paling Besar Adalah Seorang Mencaci Orang Tuanya Memakai Terus Ada yang bertanya Bagaimana Ada orang Memakai Orang Tuanya Nabi Menjawab Dia Memakai Orang Tua Yang Lain Sehingga Yang Lain Itu Memakai Juga Orang Tua Aku Masih Akan Minta Contoh Konkretnya Lagi Dari Pak Quraish Karena Saya Masih Antara Paham Tapi Masih Setengah Paham Juga Mungkin Pemirsa Yang Di rumah Juga Sama Seperti Itu Tapi Kita Harus Rehat Dulu Sejenak Pak Quraish Jadi Jangan Kemana Mana Tetap Di Tafsir Al-Misbah Inilah Rangan Memaki Orang Lain Karena Orang Lain Kalau Dimaki Akan Membalas Makian Kepada Kembali Kembali Lagi Di Tafsir Al-Misbah Dan Sekarang Kita Sudah Masuk Segmen Empat Di Segmen Ini Insya Allah Akan Ada Kesempatan Buat Sahabat Kita Di Luar Sana Untuk Bertanya Tapi Sebelumnya Kita Masih Mau Melanjutkan Pembahasan Kita Karena Tadi Sempat Terpotong Bahwa Jangan Sampai Kamu Menghina Dirimu Sendiri Jangan Sampai Kita Bahkan Menghina Orang Tua Orang Lain Sehingga Orang Lain Tersebut Menghina Orang Tua Kita Boleh Dikasih Contoh Nggak Pak Kuraish Ada Satu Orang Maki Orang Tua Saya Bagus Karena Dia Memaki Orang Tua Saya Maka Saya Karena Jengkel Maki Juga Orang Tua Lawan Juga Lawan Juga Makian Orang Itu Kepada Orang Tua Saya Adalah Akibat Dari Makian Saya Kepadanya Saya Kasih Contoh Yang Lain Dari Ayat Al-Quran Jangan Jangan Memaki Sembahan Sembahan Kaum Musyrik Betul Ada Tuh Nggak Boleh Bahkan Udah Jelas Itu Salah Jangan Maki Karena Lanjut Al-Quran Mereka Akan Balik Memaki Tuhan Tuhan Kamu Ya Kan Jadi Melakukan Suatu Tindakan Yang Keliru Terhadap Orang Lain Bisa Berdampak Buruk Terhadap Anda Jadi Sesungguhnya Ketika Kita Menzolimi Orang Lain Sebenarnya Kita Menzolimi Diri Kita Sendiri Bagus Jadi Disini Janganlah Kamu Memaki Diri Kamu Tidak Ada Orang Memaki Dirinya Dijawab Ini Larangan Memaki Orang Lain Karena Orang Lain Kalau Dimaki Akan Membalas Makian Kepada Kamu Jangan Saling Gelar Memberi Gelar Yang Buruk Buruk Padahal Bercanda Jangan Juga Bercanda Kalau Terlewat Tidak Boleh Kecuali Kalau Gelar Itu Memang Sudah Melekat Padanya Sehingga Tidak Dikenal Kecuali Dengan Gelar Itu Beda Cerita Lagi Kecuali Kalau Gelar Itu Dalam Konteks Canda Yang Tidak Keterladuan Bisa Lismul Fusuq Ba'ad Dan Iman Sesungguhnya Seburuk Buruk Ucapan Yang Diucapkan Adalah Kata Fasik Setelah Orang Beriman Jangan Tuduh Orang Fasik Dan Sebagainya Siapa Siapa Yang Tidak Bertobat Maka Mereka Itulah Orang Yang Saling Yang Menempatkan Sesuatu Bukan Pada Tempat Pak Quresh Disini Disebutkan Bahwa Panggilan Yang Paling Buruk Itu Adalah Kevasikan Sesudah Beriman Ada Orang Beriman Lantas Anda Panggil Dia Dengan Panggilan Yang Menunjukkan Keburukannya Jangan Dia Sudah Beriman Ada Mantan Pencuri Sudah Tobat Anda Mesti Mau Panggil Dia Pencuri Jangan Ini Antarkalian Sesama Beriman Lantas Maki Memaki Yang Paling Buruk Itu Memberi Dia Gelar Gelar Yang Buruk Padahal Dia Sudah Beriman Jadi Beriman Disini Adalah Objek Bukan Subjek Bukan Objek Setelah Beriman Jadi Kalau ada Orang Sudah Beriman Sudah Kita Lupakan Masa Lalu Masa Diungkit Lagi Baik Baik Kita Lanjutkan Lagi Pak Rasha Baik Ya Orang Beriman Hindarilah Banyak Dari Prasangka Sesungguhnya Sebagian Dari Prasangka Itu Adalah Dosa Biasanya Kalau sudah Punya Prasangka Ada Orang Yang Ingin Membuktikan Maka Dia Cari-cari Kesalahannya Mengulik-mulik Karena Itu Dilanjutkan Wala Tajassu Jangan Bertajassu Jangan Mencari-cari Kesalahan Orang Apa Yang Ada Dalam Hatimu Simpan Aja Di Hatimu Jangan Menggunjing Sebagian Kamu Jangan Menggunjing Sebagian Yang Lain Apakah Salah Seorang Dari Kamu Senang Untuk Makin Makan Daging Saudaranya Sendiri Yang Sudah Mati Makan Daging Sungguh Pasti Kamu Tidak Akan Senang Itu Bertakwala Kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Pengasih Kita Lihat Sekarang Hindari Banyak Hindari Banyak Sangkaan Ada Kata-kata Banyak Di Kata Banyak Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Semua Banyak Karena Itu Juga Nabi Berpesan Kalau Ada Buruk Sangka Dalam Hatimu Jangan Lanjutkan Pendam Aja Pendam Aja Tidak Usah Sampaikan Orang Karena Boleh Jadi Salah Karena Itu Seorang Yang Seorang Yang Bertakwa Apabila Ada Buruk Sangka Dalam Hatinya Dia Pendam Lalu Dia Carikan Kira-kira Kenapa Begitu Ya Tau Dalam Konteks Mencarikan Itu Dia Akan Bersangka Baik Ada Satu Orang Di Gunung Saya Dengar Berucap Ana Rabbukumul A'la Saya Adalah Tuhan Yang Paling Tinggi Buruk Sangka Jangan Buruk Sangka Dulu Boleh Jadi Dia Baca Ayat Yang Menguraikan Tentang Fir'aun Yang Berkata Ana Rabbukumul Allah Jadi Orang Yang Tulus Hatinya Itu Mencari Pembenaran Atas Kesalahan Orang Oh Ini Dia Tidak Tahu Jadi Jangan Cepat-cepat Untuk Berburuk Sangka Jangan Cepat-cepat Berburuk Sangka Pak Quraish Sekarang Kita Mau Kasih Kesempatan Buat Sahabat Kita Di luar Sana Untuk Lihat Ini Dia Tayangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Pak Quraish Saya Ingin Bertanya Jika Ada Seseorang Yang Menaruh Rasa Curiga Kepada Orang Lain Apakah Itu Dapat Dikategorikan Perasangka Buruk Lalu Apakah Ada Seuzan Yang Dimalumi Atau Diperbolehkan Oleh Agama Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima Kasih Buat Pertanyaannya Ini Pertanyaannya Manusiawi Sekali Curiga Kalau Indikator Indikatornya Ada Wajar Dicurigai Itu Kata Selina Ali Kalau Anda Mencurigai Orang Baik Anda Menzolimi Dia Ya kan Tapi Kalau Anda Berburuk Sangka Pada Seorang Yang Memang Sudah Dikenal Buruk Perangainya Wajar Wajar Ada Seorang Tidak Dan Itu Disini Lantas Muncul Sekian Banyak Persoalan Dalam Konteks Menggunjing Juga Buruk Sangka Dan Menggunjing Ada Satu Orang Datang Bertanya Pada Anda Tentang Si Ah Anda Tidak Perlu Menelanjangi Dia Cukup Nyampaikan Satu Dua Keburukannya Selesai Ada Satu Orang Yang Memang Peminum Terkenal Di mana-mana Dia Tidak Segan Untuk Minum Menunjukkan Jati Dirinya Dia Tidak Apa Anda Berburuk Sangka Pada Dia Bahwa Dia Memang Peminum Tidak Apa Anda Menyampaikan Pada Orang Lain Keburukannya Begitu Juga Ada Satu Orang Yang Pergi Mengadu Kepada Pihak Keamanan Tentang Keburukan Seseorang Dengan Maksud Agar Jangan Sampai Merembes Keburukannya Jangan Sampai Terjadi Itu semua Boleh Tetapi Indikatornya Ada Dan cukup Satu hal Yang jelas Dugaan Yang diperbolehkan Sebagian Besar Hukum Hukum Islam Itu Dugaan Yang keras Sebagian Hukum Islam Itu Dugaan Saya beri contoh Itu Kita Misalkan Kunut Kunut Ada yang bilang Boleh Ada yang bilang Tidak Ada yang mau Angkat tangan Ada yang enggak Ada yang baca Ada yang tidak Hukum Islam Itu Dugaan Yang keras Bukan Pasti Dugaannya Itu gimana Apa Memang Nabi Kunut Atau tidak Ada yang berkata Dugaan Keras Saya Kunut Baca Bismillah Waktu Al-Fatihah Ada yang baca Ada yang enggak Ada yang baca Ada yang enggak Yang baca Dia katakan Ada hadisnya Nabi Saya duga Keras Hadis ini Sohih Yang lain Berkata Tidak ada Hadisnya Nabi Kalau begitu Jadi Sebagian Besar Hukum Islam Itu Adalah Dugaan Rincian Hukumnya Yang bukan Dugaan Itu Adalah Prinsip Prinsip Ajaran Dugaan Yang baik Boleh Tapi kalau Seuzur Memang Sebaiknya Tidak Sebaiknya Tidak Kecuali Tadi Pertanyaan Jawaban Yang pertama Kalau memang Orangnya Sudah Indikatornya Sudah Ini Wajar Anda Sudah Lihat Satu Orang Peminum Perampok Terkenal Ini Wajar Kalau Anda Berburuk Sangka Pada Dia Begitu Malam Malam Dia datang Ketok Pintu Anda Anda Buka Atau Tidak Enggak Buruk Sangka Jangan Dia cuma Meminta Minum Tapi Wajar Jadi Suzan Diperbolehkan Atau Enggak Sama Agama Enggak Boleh Kecuali Ada Indikator Tentu Ini Menarik Sekali Habis ini Kita Masih akan Melanjutkan Pembahasan Kita Dan Kita Masuk Sekmen Yang Terakhir Mau Ada Kesimpulan Jadi Yang Baru Mau Bergabung Siapkan Satetannya Insyaallah Nanti Ada Kesimpulan Dari Pak Rasyihab Jangan Kemana -mana Tetap Di Tafsir Al-Misbah Bahwa Kendati Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Sudah Wafat Beliau Masih hidup Paling Tidak Dalam Konteks Ada Sunnah Untuk Kita Jadikan Rujukan Dalam Segala Persoalan Kembali Lagi Di Tafsir Al-Misbah Sebelumnya Kita Sudah Membahas Tentang Ayat Yang Kedua Belas Dari Surat Al-Hujrat Mengenai Jangan Jauhilah Banyak Sangkaan Perasangka Buruk Suzan Jauhilah Kita Sekarang Masih akan Melanjutkan Lagi Pak Uraish Baik Saya Ingin Kita Garis Bawahi Satu Hal Disini Sangka Buruk Biasa Mendorong Orang Untuk Melangkah Mencari Benar Atau Tidak Itu Ada Kisah Begini Satu Orang Mencurigai Orang Lain Maka Dia Berjalan Untuk Cari Tau Ya kan Yang pertama Karena rumahnya Tertutup Dia meloncat Pagar Setelah Sampai Di Pintu Dia Buka Pintu Tanpa Disadari Oleh Tuan rumah Terus Dia Pergok Tuan rumah Sedang Minum Minuman Keras Dia Marah Kamu Minum Minuman Keras Apa Kata Si Peminum Ini Tadi Saya Melakukan Satu Dosa Yaitu Minum Minuman Keras Kamu Melakukan Tiga Dosa Pertama Pertama Kamu meloncat Pagar Padahal Tuhan Menyuruh Orang Masuk Dari Pintu Bukan Meloncat Yang kedua Kamu masuk Tanpa Mengucapkan Salam Padahal Allah Memerintahkan Memberikan Salam Yang ketiga Kamu cari Cari Kesalahan Padahal Allah Melarang Mencari Cari Kesalahan Jadi Kalau Orang Sudah Sudah Tertutup Aibnya Jangan Buka Buka Antara Dia Dengan Tuhan Urusannya Allah Itu Urusannya Allah Kecuali Kalau Itu Bisa Berdampak Pada Orang Lain Merugikan Kita Itu Sebabnya Ada Hadis Menyatakan Kalau Kamu Ditimpa Oleh Keburukan Sehingga Kamu Harus Melakukannya Jangan Terang Terangan Karena Kalau Kamu Terangan Terangan Kamu Bagaikan Mengundang Orang Lain Melakukan Dalam Keadaan Terpaksa Misalkan Terpaksa Tidak Terpaksa Pokoknya Kalau Mau Berdosa Usahakan Jangan Menampakkan Dosa Itu Di hadapan Umum Karena Orang Bisa Terpengaruh Kalau Orang Berbuat Kejahatan Sembunyi Sembunyi Jangan Bongkar Aibnya Kecuali Kalau Itu Bisa Mengundang Orang Lain Untuk Ya kan Yang kedua Yang saya ingin Katakan Sikap Muslim Itu Kata Nabi Selamat Orang Lain Dari Gangguan Tangannya Dan Lidah Jangan Tukul Dia Dengan Tangan Jangan Ambil Hartanya Dengan Tangan Dengan Lidahnya Semangat Jangan Maki Dia Jangan Lukai Hatinya Jangan Lukai Hatinya Jangan Menggunjing Jangan Sebut Keburukannya Walau Keburukan Itu Benar Ada Padanya Apalagi Di Belakangnya Tidak Dikenal Siapa Itu Yang Datang Tadi Si A Si A Yang 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 Kecuali Kalau Minta Perlindungan Minta Fatwa Ada Sekian Banyak Hal Yang Memang Diperbolehkan Untuk Kasus Tertentu Saya Kira Itu Menarik Banget Pak Kuraish Karena Memang Sangat Dekat Dengan Kehidupan Kita Dan Ini Tentang Bagaimana Kita Bisa Praktek Nah Sekarang Kita Langsung Ayo Masuk Kesimpulan Kita Hendaknya Untuk Masa kita Sekarang Kita Hendaknya Selalu Sadar Bahwa Kendati Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sudah Wafat Beliau Masih hidup Paling Tidak Dalam Konteks Ada Sunnah Untuk Kita Jadikan Rujukan Dalam Segala Persoalan Yang Kedua Yang Kita Apa Namanya Bahwa Keimanan Itu Dicintakan Allah Sehingga Mohonlah Kepada Allah Agar Mencintakan Keimanan Itu Kedalam Hati Kita Allah Akan Mencintakannya Kalau Kita Membuka Hati Dan Yang Ketiga Ada Hal-hal Yang Kita Sukai Tapi Kita Tidak Anggap Hiasan Ada Setan Yang Menghiaskan Keburukan Sehingga Kita Anggap Baik Sedangkan Allah Menghiaskan Keimanan Sehingga Kita Mencintainya Dan Menganggap Baik Yang Ketiga Yang Kita Ingin Garis Bawahi Adalah Bahwa Iman Itu Terdiri Dari Tiga Unsur Kepercayaan Ucapan Dan Tingkah Laku Sedangkan Lawannya Itulah Yang Disebut Disini Kekufuran Kefasikan Dan Kedurhakaan Adalah Menjadi Kewajiban Setiap Kita Untuk Melakukan Perbaikan Antara Sesama Walaupun Hanya Baru Dalam Bentuk Pertengkaran Apalagi Kalau Sudah Mengarah Kepada Peperangan Dan Sebagainya Kita Diminta Untuk Memperbaiki Kedua Kelompok Bahkan Kalau Perlu Menindak Yang Enggan Tetapi Tetap Melakukan Perbaikan Sehingga Keduanya Dapat Menerimanya Secara Logo Dan Win-win Solution Yang Selanjutnya Dari ayat kita Ini Bahwa Orang-orang Mumin Itu Bersaudara Persaudaraan Yang Sedemikian Erat Sehingga Tergabung Bagaikan Persaudaraan Persahabatan Dan Persaudaraan Seketurunan Akhirnya Jangan Saling Mengejek Jangan Mengundang Makian Orang Lain Terhadap Diri Anda Karena Anda Memaki Dia Jangan Saling Memanggil Dengan Gelaran-gelaran Yang buruk Apalagi Terhadap Orang Yang Sudah Beriman Yang Terakhir Tentu Larangan Untuk Menghindari Segala Macam Sangkaan Yakni Sangkaan Yang buruk Saya Kira Itu Kesimpulan Terima Terima Kasih Banyak Pak Kuraish Hari Ini Pembelajaran Masya Allah Sangat Luar Biasa Sekali Dan Dekat Dengan Kehidupan Kita Dan Perlu Diingat Bahwa Kita Sesama Mumin Sesama Mumin Pak Kuraish Saling Bersaudara Saya Pak Kuraish Pak Mirsa Semua Yang ada Di Rumah Semua Yang ada Di Metro TV Hari Ini Kita Bersaudara Insya Jangan Suka Saling Mengejek Panggillah Dengan Panggilan Panggilan Yang Baik Dan Berperasangka Baiklah Satu Sama Lain Insya Allah Pembelajaran Kita Hari Ini Dapat Dengan Mudah Kita Praktekan Dan Dapat Meningkatkan Ketakwaan Kita Sebagai Umat Muslim Khusususnya Di Bulan Ramadan Saya Sekarang Saatnya Saya Caca Frederica Mohon Pamit Undur Diri Dulu Mohon Maaf Bila Ada Salah Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halid Terima kasih.